Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di youtube channel Umi Trisna dan di video kali ini Umi pengen share resep gimana caranya bikin kue mochi yang simple juga gampang teman-teman bisa praktekin di rumah dan bisa jadi untuk ide bisnis dan usaha yang lagi viral banget yuk kita mulai ya untuk teman-teman yang baru gabung jangan lupa subscribe like, komen, juga share video-video Umi ya kita siapkan 200 gram kacang tanah yang sudah disangrai di oven boleh, digoreng juga boleh Umi akan tumbuk kasar menggunakan chopper kalau teman-teman gak punya chopper bisa juga ditumbuk manual ya untuk tingkat kehalusannya disesuaikan dengan selera masing-masing setelah itu Umi tambahkan 4 sendok makan gula pasir dan kalau teman-teman suka manis teman-teman bisa tambahkan 4-5 sendok makan gula pasir dan setelah itu kita akan giling dan hancurkan kacang ini tapi disini Umi gak mau hancur banget ya kalau teman-teman suka yang halus teman-teman bisa sesuaikan tingkat kehalusan kacang ini dengan selera masing-masing kalau Umi cukup yang penting dia hancur aja gak perlu sampai menjadi bubuk banget kurang lebih seperti ini teksturnya masih bergerindil kita pindahkan di wadah dan Umi tambahkan air secukupnya sedikit-sedikit aja ini gunanya supaya kacang ini bisa kita pulung atau kita bentuk ya karena kalau dia tidak ditambahkan air nanti dia akan susah untuk dibulat-bulatkan nah seperti ini teman-teman sekarang Umi mau bikin adonan mochinya Umi pakai 300 gram tepung ketan rose brand kita pindahkan di wadah kaca dan Umi tambahkan 150 gram gula pasir kita campur ke tepung ketannya selanjutnya tambahkan 50 gram susu bubuk kita campur semuanya jadi satu kemudian tambahkan air 500 gram dan semuanya ini akan kita aduk jadi satu menggunakan whisker sampai dia larut seperti ini pastikan adonan tidak ada yang bergerindil ya kemudian Umi tambahkan 25 ml minyak sayur atau setara dengan 4 sendok makan kita aduk rata semuanya sampai tercampur minyak dan adonan ini dan Umi akan bagi dua adonannya sama rata yang pertama Umi akan tambahkan pewarna hijau atau perisa pandan kita aduk sampai warnanya rata dan yang kedua Umi tambahkan pewarna makanan merah tua dan di adonan yang warna merah ini Umi tambahkan perisa minyak ambon ini opsional teman-teman boleh pakai boleh juga enggak ya setelah itu satu adonan kita akan masak di teflon saran Umi pakai teflon ya supaya dia enggak lengket aduk terus perlahan dengan api yang sedang cenderung kecil sampai adonannya kalis seperti ini nah teman-teman perhatikan teman-teman bisa aduk terus walaupun dia udah kalis karena dalamnya mungkin ada yang belum mateng jadi kita masak sampai benar-benar mateng ya setelah itu kita akan bulat-bulatkan mohon maaf adonan yang hijaunya Umi lupa video tapi prosesnya sama seperti adonan yang warna merah ini dia adonan yang warna hijaunya sudah jadi sekarang kita akan bentuk bulat-bulat kenyal banget ini teman-teman ya kacangnya sudah dibulat-bulatkan jadi nanti tinggal isi agar lebih mudah kita ambil adonan sebagian kecil untuk ukuran teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing setelah kita pipihkan kita akan isi kacang dan kita tutup semua adonannya ini saran Umi teman-teman pakai sarung tangan supaya enggak lengket ya setelah itu kita akan gulingkan ke dalam tepung tapioca yang sudah disangrai jadi teman-teman tepung tapioca nya disangrai dulu ya nah seperti ini kira-kira teman-teman lakukan satu persatu sampai selesai kembali kita akan lumuri tapioca yang sudah disangrai dan Umi kemas dalam box seperti ini Masya Allah cantik banget ya mochi nya bisa dijadikan hampers atau teman-teman bisa open order dan dijadikan ide bisnis yang menguntungkan banget bikin mochi simple, praktis tapi rasanya enak enggak perlu dikukus dan bikinnya itu gampang kita tambahkan pita jadi cantik banget Masya Allah sekarang Umi mau cobain kita coba iris teman-teman lihat dari cara Umi ngiris aja udah kelihatan bahwa ini lembut banget kenyal dan isian kacangnya ini bikin rasa mochi kita makin yummy tuh teman-teman bisa lihat ya ini tuh kenyal banget lentur dan rasa kacang dan manisnya itu pas banget teman-teman coba di rumah pasti bisa terima kasih sudah menonton video Umi mohon maaf kalau ada salah sampai ketemu di video-video menarik selanjutnya